Yang sekarang kita masuk pada halaman 81, masuk pada bab 6, bab baru, yaitu registrasi sekolah secara online, itu judulnya. Kita lihat tujuan pembelajaran, di sini di bab 6 ini kalian akan mempelajari tentang news item, menganalisis tentang news item. Jadi kalian akan belajar menangkap makna dalam teks berita sederhana, baik itu dari koran, radio maupun televisi. Artinya ini bab 6 adalah lanjutan dari bab 5 sebelumnya yang telah kita pelajari tentang news item. Nah selanjutnya di halaman 82 ini pemanasan, pemanasan kita lanjut, kita lihat terjemahannya. Diskusikan dengan teman-teman kamu tentang permasalahan yang mungkin muncul di sekolah kamu tentang penggunaan sistem registrasi secara online. Jadi apa saja yang akan dibahas, kalian akan mempelajari, mungkin berdiskusi apa permasalahan yang timbul sewaktu sekolah kamu itu menerapkan sistem online dalam pendaftaran sekolah. Bisa jadi mungkin di sekolah kamu itu tidak ada sinyal, sinyal internet atau pendaftaran, situs pendaftaran kamu itu belum bisa diakses melalui HP atau ya HP karena tidak semua orang punya laptop. Nah yang mungkin juga bisa permasalahannya adalah orang belum familiar atau tidak tahu dengan registrasi online ini karena tidak ada sosialisasi yang cukup dari pihak sekolah tentang registrasi ini. Atau bisa juga karena orang sewaktu mendaftar itu tidak mengerti, bagaimana sih cara mendaftar, waktu mengupload berkas-berkas tentu waktu pendaftaran kita tentu perlu mengupload berkas-berkas. Seperti ijazah terakhir ya, kalau di SMP mungkin ijazah SD, kalau di SMA mungkin ijazah SMP-nya tidak mengerti bagaimana caranya. Nah itu mungkin bisa menjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Nah kenapa permasalahan ini dibahas? Agar kalian bisa memahami bahwa, memahami teks selanjutnya dari bab ini ya, tentang problem sistem online yang dimuat di koran, ya nanti tugas-tugasnya seperti itu. Nah itu dia untuk bab yang bagian A. Nah lanjut kita bagian B, vocabulary builder. Nah ini kalian mempelajari kosa kata baru di sini ya. Nah temukan sinonim, sinonim ini kata yang mirip, yang sama artinya. Tuliskan kata-kata sinonim pada kata-kata berikut ini. Kamu boleh melihat kamus, nah kamu lihat kamus, ini dia. Strong ini apa artinya, ya kalau boleh melihat kamus, bisa melihat kamus, bisa. Caranya seperti ini, ya kalian buka, nah ini dia, google terjemahan. Cari Inggris Indonesia-nya dulu, ya strong. Nah kerumunan, artinya ya kerumunan. Ini bisa lihat, ada huddle, ya ada crowd, ya ada. Cuman yang verba, sebelum kita lanjut lebih jauh, di sini kan ada verba nih. Ini dia, ini ya. Oh tunggu sebentar. Nah ini, ini kan ada tulisan V ya. Ini artinya adalah verba, verb. Verb itu adalah, tunggu. Itu tanda kependekan dari verba, verb. Jadi di sini kalian, aduh sorry. Nah itu dia. Jadi kalian verb itu, ya. Verb itu, nih, verb. Artinya, artinya adalah verb. Jenis katanya adalah kata kerja, ya. Kalau N, ya ini ada N. Yang dissatisfaction, kan N itu. Itu artinya noun, ya. Atau kata benda. Nah itu dia. Jadi di sini strong, disampaikan bahwa strong itu adalah kata kerja. Nah cari setelah diterjemahkan. Strong. Nah ini kan verb menjelajahi. Nah ini dia kata verbnya. Stuff, feel, strong bisa. Bisa juga meet, fulfill, bisa. Satisfy, comply, cater, bisa juga. Atau bisa juga gather, juga bisa itu. Nah itu dia. Untuk menjawab pertanyaannya. Kita lanjut kepada ini dia. Disatisfaction, noun. Disatisfaction kita cari. Dissatisfaction. Dissatisfaction. Nah ketidakpuasan. Yang ada nomina. Ini dia. Diss... Nomina. Discontent bisa. Disaffection bisa. Ya. Disappointment bisa. Ya. Insatiability bisa. Nah itu dia. Jadi jawabannya itu bisa. Kalau disini bisa dijawab dengan crowd. Ya. Crowd. Atau gather bisa juga disini. Banyak tadi ya. Kalian bisa. Kalian. Lihat. Kalau disatisfaction. Kalau disatisfaction. Discontent. Discontentment. Nah. Disappointment. Bisa juga. Disappointment. Nah ini dia. Bisa juga ya. Ini juga bisa. Nomina-nya. Nah. Disappointment. Kalau disini. Unhappiness bisa juga. Disappointment. Ya. Frustration bisa. Frustration. Begitu juga dengan enrollment. Nah. Enrollment. 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 Registration. 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 Nah. Ini dia. Ya. Reception. Pendaftaran ya. Pendaftaran. Registration. Enrollment. Registration cocoknya ya. Ini cocok. Registration. Registration. Terus. Turn down. Registration. Kalian lihat. Turn down. Apa artinya? Nah. Menolak. Ya. Turn down tadi itu. Kata kerja. Turn down itu bisa. Turn back. Ya. Atau. Reject. Ya. Reject. Terus. Refusing. Refuse. Ya. Penolakan. Reject. Refuse. Reject. Atau refuse. Ya. Itu bisa seperti itu. Lantas fight. Nah. Kita lihat fight. Melihat. Bertanding. Bertanding. Compete. Bisa. Ya. Compete. Struggle. Bisa fight. Bisa battle. Bisa. Banyak itu ya. Compete. Bisa. Nah. Kita lanjutkan. Jawab. Dari. Kalian pilih saja lah ya. Mana yang bagus. Menurut kalian. Struggle. Bisa juga fight. Submit. Begitu juga dengan submit. Submit. Ini dia. Submit. Bisa. Ya. Dia verbal ya. Verbal. Menyerahkan. Ya. Bisa. Over. Bisa juga itu. Mana dia. Nah. Verbal. Ini pilih saja. Salah satu dari sini. Bisa. Submit. Menyerahkan. Mengajukan. Menyerahkan ya. Atau mengirim. Ya. Mengirim. Mengirim. Menyampaikan. Menyerahkan. Submit. Bisa ini. Submit. Submit. Submit ya. Tender. Over. Present. Bisa juga. Ya. Bisa kalian pilih salah satu. Kalau saya memilihnya itu. Pilihannya adalah tender. Over. Dan present. Menyerahkan. Nah. Kita lanjut kepada halaman 53. Praktik pengucapan. Tugasnya adalah. Dengarkan dan ucapkan setelah kamu mendengarkan. Diucapkan oleh guru. Jadi ada kata-kata yang harus kamu ucapkan ini. Nah. Dengarkan kepada guru kamu membaca kata-kata berikut. Ucapkan kembali setelah diucapkan oleh beliau. Ya. Oleh guru kamu itu. Nah. Ini ada. Upset. Nah. Ini upset apa artinya? Upset itu artinya adalah gundah. Gundah. Nah. Ini cara pengucapannya. Upset. Ya. Strong. Sudah kita jawab tadi. Strong itu artinya kerumunan. 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 Disatisfaction. Ya. Disatisfaction itu tidak. Ketidakpuasan. Ya. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Kalau disini tidak. Tidak. Itu dia. Disatisfaction. Disappointment. Nah. Disappointment. Kekecewaan. Kekecewaan. Ini cara pengucapannya. Disappointment. Kalau enrollment. Enrollment artinya apa. Menolak ya. Tunggu. Enrollment ini. Tunggu sebentar. Enrollment. Oh ya. Pendaftaran. Sorry. Pendaftaran. Enrollment artinya. Pendaftaran. Registration juga. Pendaftaran. Ya. Pendaftaran. Vocational. Vokasi. Vokasi. Terus. Turn down. Menolak. Reject. Juga menolak. V. Sudah kita. Terjemahkan tadi. Submit. Sudah. Kalian sudah tahu artinya. Tadi sudah. Diterjemahkan. Sudah tahu artinya ya. Nah itulah untuk kali ini. Dari halaman 81. Ya. Sampai halaman 83. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Ya. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.